Tindak lanjut terkait laporan Julia Perez seradap dugaan pencemaran yang dilakukan oleh Nikita Mirzani pada 11 Desember lalu. Hari Rabu 14 Desember kemarin, wanita yang akrab di Sapa Juppe itu pun terlihat mendatangi di Tres Krimsus, Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan pihak kepolisian dengan didampingi adik dan kuasa hukumnya. Agenda hari ini BAP, klarifikasi, maaf. Hari ini agendanya klarifikasi. Perihal kronologis atas laporan NN. Ya, pasti ditanya kan, putar kronologis semuanya. Tadi berapa pertanyaan ya? 20 pertanyaan. Klarifikasi tersebut nantinya setelah sudah ada pemeriksaan baik saksi-saksi dan juga barang bukti yang dikumpulkan, kita akan dipanggil untuk di BAP secara resmi. Sekarang masih dalam proses lidik. Setelah nanti proses lidik melakukan gelar perkara, setelah gelar perkara, nanti kita akan di BAP ulang. Itu kita tunggu mungkin insya Allah 1-2 minggu ke depan kita akan dapat panggilan resmi dari penyidik di Direkturat Kriminal Khusus. Sementara seperti itu. Tak hanya untuk melakukan klarifikasi, di kesempatan itu Julia Perez dan kuasa hukum pun melengkapi barang bukti yang diakui dapat mencuatkan laporan mereka. Laporannya kemarin kan pasal 27 undang-undang ITE, di mana laporan tersebut tadi bukti-buktinya juga sudah kita sampaikan dan sedang dalam proses penambahan lagi, nanti Mbak Jukai juga akan lagi lihat dari Instagramnya maupun medsos yang lain, nanti akan kita kumpulkan. Setelah kumpul semua, mereka akan mengadakan gelar perkara, nanti seperti saya bilang tadi, kita akan lanjut untuk berita acara pemeriksaan. Buktinya berupa capture-an dan ada beberapa capture dan juga ada video satu. Tapi untuk sementara kita tidak mungkin menyampaikan di sini, karena itu kan rahasia dari penyidikan. Sempat ingin segera menyelesaikan masalah dengan iktikat baik dan melakukan mediasi dengan Nikita Mirzani, aksi pelaporan balik yang dilakukan Julia Perez ini memang pada akhirnya justru bisa membuat masalah ini semakin panjang. Meski begitu, Julia Perez dengan tegas membantah jika keputusannya melaporkan balik Nikita Mirzani ini sengaja ia lakukan demi mencari sensasi. Saya, niat saya dalam dunia entertainment ini ingin menghibur masyarakat Indonesia, saya tidak pernah mau hal seperti ini terjadi, seperti teman-teman tahu juga, apa yang diinginkan NM untuk saya melakukan permintaan, maaf saya sudah lakukan. Dan itu suatu hal yang tidak agak mudah, kalian tahu itu. 380 juta penduduk Indonesia melihat itu, dan justru malah gak benar-benar itu. Jadi tidak masalah, saya yakin cuma Tuhan yang bisa melihat hati manusia semuanya. Jadi tidak ada kata lain, yaudah. Doain aja teman-teman semuanya, semoga bisa diberikan kekuatan dan bisa melewati semua ini dengan baik. Terima kasih.